Kalau karyawan kan karyawan selalu hidup gitu Kalau karyawan ngeri, karyawan semua karyawannya gitu ya Tapi gak apa, di kaki dia tetap karyawan Tapi orang masih cuma karyawan gitu Baik, topeng ibu, nama saya karyawan sendiri Ingat apalaman saya dulu Selama 10 tahun saya pernah bekerja di hotel Dan jembatan teriaknya pernah menjadi seorang UDKJ Dan sampai sabi Saya masih menjadi partner ya Bukan penuh apa ya Pantai lalu, ya sebagai pekerja, reporter, dan juga penyiar di TNI Nah, kalau-kalau ini banyak orang kakak seperti ini Pak, nanti kalau sudah suksesnya jadi Kan mau mau kerja lagi begitu ya Nah, kebetulan bapak ibu Menjadi pekerja sebagai reporter atau penyiar Itu menjadi biasa dari kecil dulu Dari kecil saya sudah pengen sekali Saya pengen baca berita di nomisi gitu Tapi berhubungkan orang tua saya Adalah orang yang sangat-sangat di bawah dari kemiskinan Akhirnya saya tidak bisa kuliah Akhirnya pada saat itu kami ada empat bersaudara Semua bisa, ya semua bisa dikirim ke kota Ya, kampung saya dari rata sana-sana Semua bisa dikirim ke kota Medan Tapi dengan alasan, dengan cara harus menambil kejuruan Anda tahu sekolah kejuruan kan? Sekolah kejuruan sekarang ini Supaya apa? Supaya nantinya nggak usah kuliah Langsung kerja gitu Jadi kita ada empat satu keluarga Tiga orang kita kuliah sendiri-sendiri Nggak ada biaya orang tua Nah, akhirnya saya pada saat itu Ambil sekolah Sekolah menemukan industri pariwisata Karena saya nggak tahu apa-apa Ya, kenapa kan ya? Daripada saya yang aku sekolah Saya harus hijau dari kampung ke Medan Mengambil sekolah pariwisata Sudah bisa kerja Karena pada saat itu Lagi pertumbuhan pariwisata Di Indonesia cukup meningkat Dibutuhkan bangga kerja Di bidang pariwisata Cukup banyak sekali pada saat itu Akhirnya saya berpikir Saya ingin pariwisata Dibutuhkan kerja Akhirnya saya bekerja Saya bekerja Begitu kongan SMA Saya bekerja di hotel Tukang satu Di kolor renang Saya berpikir Lama-lama begini Saya berpikir Mungkin ya kok kerjaan kolor renang Yang kerja seperti itu Terus Gimana kan gitu ya Terus saya tanya-tanya sini om Bang, gimana caranya Kalau bisa menjadi bekerja Oh, disini caranya harus bisa Harus kematian jalan Wah, orang tua saya mau nyatuh ini Gimana caranya gitu ya Akhirnya saya berpikir Saya kerjaan sambil mulia Itu pun cuma D3 Itu pun cuma D3 Dan pada saat itu Setelah saya taman kuliah Ya, kemudian saya kerja di hotel Ada penerimaan di TVRI Dan yang saya Bisa menjadi pekerja Dan yang saya Tamanan D3 Atau Kayak satu Yang belum taman Sedang kuliah Saya bilang disitu Atau kayak Tamanan D3 Atau masih extension Gitu Nah, saya pikir Kalau saya itu begini Saya-saya Saya buat Kamu tamanan apa D3 Yang milih satu Lagi yang milih satu Saya itu Bagaimana yang dapat aja Akhirnya Pada saat itu ke test Kita ada 180 orang Keterima yang 4 orang Saya masuk salah satu D3 Taman-taman semuasanya Akhirnya saya tambah Meskipun sebenarnya Bapak-Ibu Ternyata Apa yang kita cinta-citakan Dari kecil Belum tentu Bisa memberikan sejahtera Atau kesejahteraan buat kita Apa? Bener nggak? Saya sudah capai Yang ini Jadi ini Saya ada kecil dulu Ternyata apa? Apakah itu bisa memberikan Hidupan yang baik buat saya? Bukan saya katakan Hidupan yang baik buat saya Baik sekali Bisa memberikan pelajaran buat saya Bisa memberikan pemahaman Tentang Yang move Ya Pemahaman buat saya Tapi ternyata Untuk minuman sosial ekonomi Itu belum dijangkau Bapak-Ibu Belum bisa Akhirnya apa? Ya Orang berpikir Ketika saya bisa naik mobil Ya Kemarang-semangat kemarin Ketika saya bisa bawa rumah Orang berpikir itu Suma dari TV Ternyata Bilih juwi-juwi Bapak-Ibu Kalau begitu Yang ketiga Bapak-Ibu Saya kesempatan begini Yang pasti semua Kita yang kelohan ini Pasti Bapak-Ibu yang bekerja Bener nggak ya? Bekerja Anda Ketika menjalankan Bisis ini Jangan luru-luru Tapi begitu Anda konsultasikan Terlena Anda Saya kata begitu Karena banyak saya Dengan kenapa Semakin banyak Waktu orang Menjalankan bisis ini Semakin terlena Tidak panggungan Bener nggak? Kalau kita Macam buku Ya Pemimpin-pemimpin Di bisnis MLM Dan juga Ya Dan juga Asuransi Itu biasanya Lahir dari orang-orang Yang membangun bisnis ini Dari pantai Atau paru waktu Kalau kita punya Cambro Atau kita punya Waktu luang Hanya 4 jam per hari Kita pasti menghargai 4 jam itu Tapi ketika Anda punya Luang 16 jam per hari Anda akan mengabaikan Waktu itu Maka itu Hari ini Anda bekerja Subur Subur Yang menjadi Rekanah Anda Tetapi bagaimana Cara menjalankan bisnis ini Bisa sembari Anda memanfaatkan Waktu yang 2 jam itu Per hari Untuk menjalankan bisnis ini Menjalankan bisnis ini Bahwa untuk sukses Menjadi seorang Pernama Sabor Bukan karena Dalam-lamanya 8 jam per hari Tapi bagaimana Mungkin Maktunitasnya Secara berkasih yang bukan Secara terus-menerus 2 jam per hari 2 jam per hari 2 jam per hari Ini yang penting Banyak orang Bagaimana menadam 8 jam per hari Cuma sebulan tewas Bener kan Tapi kalau Anda bisa Karena itu dari mana Tahu Bapak Ibu Pelari mana Beda dengan pelari Sprinter Kalau pelari Sprinter Dihabiskan tenaga Seluruh Habis-habisnya Tapi kalau pelari Mana Anda harus Atur Penampasannya Supaya sampai Dekat Seminist Tidak Lelah Sama bisnis ini Tidak perlu Ada 8 jam per hari Lama-lama Ada Bosan sendiri Coba Melakukan Atur 2-3 jam per hari Pakai lama 2-3 jam per hari Pakai lama Ketika Anda Nanti penghasilan 10 juta Anda tidak 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 10 jam pun 10 jam Tidak 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 Kenapa tidak Masalah lagi Kenapa itu Masalahkan hasilnya Jadi Pengalaman saya Bapak Ibu dulu Ketika saya Terjadi hotel Kerja di hotel Itu Iksif Hari pagi Siang Dan malam Kebetulan saya Pasundur di manager Saya masuk Paham aja Dia masuk Paham aja Bapak Ibu Dia menggunakan Digital Manager Pada malam hari Kemudian Saya masuk Malam Pada jam 3 sore Itu Saya dapat Siang Tiga Tiga Seminggu Bisa Jangan Jadi Bisa Jangan Teman-teman saya Nanti kamu mati Nanti Lih uang Karena itu Saya berpikir Gini Justru saya Tidak punya uang Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Tapi bisa Bisa Banyak orang Bikir Saya Tidak Waktu Pak Lanti Proje 4 Kenapa Tidak 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 Kalau punya MP Bisa Saya Saya Tidak Bagi Hari ini Kalau kita Pembelajaran Masalah Bacara Masalah Yang Masalah Kita Kita Seperti Kalau kita Pembelajaran Jelas Kenapa Sebenarnya Saya Pembelajaran Saya Gini Prinsipnya Dari Awal Saya Tidak Mampah Kerja Di mana Saja Empat Kerja Juga Mampah Masanya Yang Tidak Saya Mampah Enggak Gitu Tidak Bagi Misalnya Kondim qui Bagi I Seperti berpikir begini masa udah kerja kemudian jadi manajer kemudian juga penyiar masa kerjanya nononin ijo-ijoknya gini awalnya juga sama seperti bapak ibu mungkin kebanyakan kita sama ya nggak nyamu dengan bisnis ini nggak nyaman dengan jualan bisnis ini tapi akhirnya ketika dilakukan pendekatan oleh klien saya Pak Yoran Tanto bila dimanjut kepada saya saya di dalam tinggi dibukakan kolam pikir saya pada saat itu saya cuma punya impian dalam tempat tidur buat orang tua saya kalau nanti mungkin karena kamu sama saya sekali-sekali mau lihat rumah saya ya nanti boleh mau minta impian pertama saya adalah tempat tidur buat orang tua saya karena orang tua saya tidur di atas kapuk yang dari tilap namanya saya kemudian lihat dari kapas itu kemudian kalau saya ambil kepadu orang tua saya itu lebih banyak kebaikan biji nya jadi saya di dalam saya bahasa gitu ya saya bisa berikan sepribut orang tua saya saya masih lihat sekali di dalam tahun yang lalu saya berikan itu kalau sekarang saya berikan angel kalau sekarang saya berasa itu hanya dua orang sekiranya sepribut saya itu memang nggak dipakai ibu saya bapak itu nggak dipakai kosong sekali nggak dipakai kenapa nggak dipakai panas gitu tapi nggak apa-apa buat saya puas buat saya puas karena itu penting dengan saya meskipun nggak dipakai meskipun jadi tipus nggak apa-apa bagi saya tapi itu adalah merupakan harga mati buat saya kemudian pada saat itu yang saya gambarkan adalah yang saya gambarkan adalah mobil saya nggak pernah punya impian saya punya rumah dulu karena saya putus orang naik mobil di jalan apalagi saya naik sepeda pada saat sepeda motor pada saat itu ya kalau panaskan kadang-kadang di dalam merah itu terlambah ya hitungannya sampai 30 detik kanan-kadang ya kalau lihat sepulang naik mobil ada ada video yang lagi ada TV yang pakai ASO enak sekali di dalam mobil itu benar-benar ada ada perasaan seperti itu kalau orang sepeda motor nah ini 5% dendam gitu bisa punya mobil kemudian STK tanya tersama dia sendiri ya kemudian bisa bawa keluarga dan sebagainya itu jadi pilihan saya ke rumah dan itu bisa saya tebus kemudian pilihan saya dihidupan 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 saya di rumah dan rumah dari dulu Pak Iwan ketawannya saya rumah untuk di perumahan saya bukanlah suka rumah di perumahan suka sekali tapi saya lebih suka rumah yang saya bisa sendiri gambarnya saya buat sendiri dan gambar itu saya buat sendiri akhirnya saya bisa bangun sekarang rumah saya beda dari yang lainnya Bapak Iwan depannya live 16 kebelakangan ada yang 10 ada yang 6 ada yang 4 biadanya diri teks sekolahnya tapi masalah rumahnya dua ya Pak katanya nggak tahu tipu dia gitu ya makanya maksud saya dihidupan saya dihidupan saya dihidupan saya dihidupan saya dihidupan saya dihidupan saya akhirnya itu bisa saya mencapai Bapak Ibu akhirnya Bapak Ibu semuanya itu diawali dari apa yang menjadi TK kita langgasan kita untuk menjalankan bisnis ini kalau Bapak Ibu kita punya tujuan yang jelas dalam bisnis ini meskipun Bapak Ibu punya waktu 8-10 jam per hari ini ada yang akan lakukan itu karena ada yang atau tujuannya makanya maksud saya begini hari ini saya nggak mau ngajarin saja mungkin saya yang bercerita saja kenapa saya sukses di bisnis ini karena satu yang duluan aja kedauluan yang menjalankan bisnis ini bener kan setuju setuju kita semuanya sama yang membedakan itu cuma satu pola pikir saja pola pikir kita yang berbeda pada hari kita semua sama ini punya mata dua punya tangan punya telinga bener kan punya kemampuan berpikir ya punya enginasi dan lain sebagainya tapi yang membedakan kita adalah Bapak Ibu cara pandang kita ya cara pandang kita saja bagaimana kita melihat sesuatu berdepan gitu makanya di bisnis ini sebenarnya manfaatkan tujuan itu untuk mencapainya Bapak Ibu makanya tujuan itu untuk kita kuat dalam prosesnya prosesnya karena ditolong orang benar nggak Bapak Ibu ditolong orang mau memang ditolak pasti kalau anda nggak siap ditolong pasti nggak bisa sukses di bisnis ini Anda harus siap ya 10 yang kita presentasi Bapak Ibu paling satu dua orang yang berima kita yang 8 orang pasti kita harus siap kenapa mesti mikir mereka kita hanya mikir yang orang yang mau saya Bapak Ibu bener nggak untuk sukses di bisnis yang Anda tahu bahwa kalian itu hitungnya ya itu hitungnya saja sekarang dengan cuplah lima puluh orang saja minta Anda belanja empat ratus piti Anda sudah maksimal 10 juta lalu Anda sudah maksimal 10 juta lalu kira-kira Bapak Ibu 5 tahun dari sekarang Anda yakin nggak di grup Anda 5 tahun saya katakan nggak setahun lho 5 tahun dari sekarang Anda 100 orang yang bisa belanja empat ratus poin di sana karena target itu cuma empat ratus poin 400 poin itu Bapak Ibu sama dengan 2,5 juta ketika pada tahun itu nanti lima tahun ke depan ada 100 orang di grup Anda belanja empat ratus piti berarti bahasanya sudah 20 juta Bapak Ibu yang tidak itu itu yang penting diakini Bapak Ibu dan untuk penyakini itu siapa dulu yang melakukan kita dulu kita siapkan bisnis besar Bapak Ibu tawaran penghasilannya Anda dikenal di bisnis sekalian kalau sudah penghasilan 10 juta kita dikenal dikasih 10 juta benar-benar kita dikenal dikasih 10 juta Anda kalau 10 juta sekalian ke bawah akan dikenal orang tapi kalau penghasilan 10 juta akan dikenal orang itu balik dikasihnya makanya Bapak Ibu ya makanya itu apa kita lakukan per hari ya setiap aja ya tetapi jangan leluh bisa lebih mencoba apa-apa Bapak Ibu namanya kita pengen penghasilan besar masa penghasilan besar pengennya cuma modal 200 1000 per putar di bisnisnya nggak logiknya bener-bener tukang pisang orang aja Bapak Ibu itu 3 juta berbisnisnya lebih bahkan ada yang 5 juta per bulan perpotongan uangnya bisnisnya itu bukan katakan lontong ya perpotongannya bisa sampai 5 juta perbulan tukang bangso lebih bisa 7 jutaan karena suksesnya tergantung di bisnisnya ini banyak orang sukses penghasilan 25 juta 10 juta 30 juta 40 juta-40 juta hanya dengan cara atau modal kita hanya berputar bisnis kita hanya 25 juta per bulan sulit guys 25 juta sebenarnya nggak sulit kalau kita punya yang jelas tapi kenapa kita akan sulit karena kita mempunyai yang jelas kalau kita mau jadi orang besar kalau kita mau jadi orang besar kita akan melakukan hal yang besar mencoba sekena mencoba mencoba lihat orang besar lihat orang sukses lihat orang kaya biar hidup mereka enak enggak 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 gitu jadi kalau kita memikirkan semakin sering kita memikirkan semakin sering kita masuk ke dalam diri mereka orang sukses itu lama-lama kita pasti sukses Bapak Ibu percaya tapi kalau ada maka berpikir nggak mungkin nggak mungkin saya seperti itu nggak mungkin saya seperti Pak Haluyata nggak mungkin saya seperti Buyemi nggak mungkin saya bisa seperti Pak Haluyata tapi kalau nggak nggak bisa Bapak Ibu pakai sampai ngerti kita saya bisa saya bisa saya bisa saya bisa orang-orang yang tampan sekali anaknya tiga ya kalau nggak salah saya tiga anaknya ya belum punya keumahan belum punya rumah sendiri luar biasa Bapak Ibu ya luar biasa kadang-kadang ngapain itu bukan mobil rupanya kalau kita jangan lihat mungkin apa Pak Pak Haluyata mungkin hari masih terspian orang-orang kenapa dia memang impiannya saya tanya pada saya itu memang saya impian saya rumah-rumah benar-benar jadi bikin impian itu beda-beda bukan kumpulan orang sukses yang harus punya mobil rupanya bukan yang tidak saya mau beli mobil mobil satu tapi bukan itu menjadi impian utama dia begitu juga dengan kita mungkin di ruangan kita punya beda-beda impian punya beda-beda keinginan nah tapi wujudkan mungkin wujudkan di dalam buku perlihatan setiap saat kalau bisa anda lihat setiap saat setiap saat kenapa ketika ada di tolak orang ada kuat lagi ketika ada di tolak orang ada kuat lagi ketika ada di gaji orang ada kuat ya siap apa-apa ada yang penting saya sama ada tujuan saya gitu loh masa hanya dengan bisnis perputaran uang 2.5 juta itu nggak kuat katanya pengen penghasilan di atas 10 juta tapi disuruh transaksi bisnis 2.5 juta nggak kuat bisa kan nggak bisa bapak ibu terus tapi bukan berarti nggak bisa nggak apa-apa nggak bisa nggak apa-apa tapi belajar 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 gitu loh pasnya gitu belajar hari ini mungkin ada bisnis 100 ini nggak apa-apa atau mungkin ada bisnis 1.4 juta bulan-bulan juta 4 naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi anda pilih yang mana saja boleh kita satu produk jadi boleh anda mau jual sabun boleh nah harga Rp39.000 harga distributornya ya Rp39.000 harga distributornya ya Rp39.000 boleh tehnya ada, copynya ada, harga produk yang Rp400.000 ada, harga produk yang Rp3.500.000 ada, harga produk yang Rp600.000 sekian ada, harga produk yang Rp1.000.000 ada tergantung yang mana kita pilih jadi nggak ada alasan buat kita, yang mana kita harus berendah jadi nggak ada alasan sebenarnya kita nggak sukses di bisnis ini yang pasti ketika kita punya intinya jelas, kita masih bisa sukses di bisnis ini nah permasalahannya, kita sudah punya intinya jelas dulu gitu ya, ini perlu kita koreksi dulu nah, sebenarnya begini bapak ibu, saya katakan begini apakah saya berdiri, saya sudah berdiri orang yang hebat kali, tidak tapi bagi saya pribadi, bagi saya pribadi, saya sudah bersyukur sekali dibandingkan dengan kehidupan saya, 6 tahun atau 7 juta mewah kenapa? kalau dulu bagi saya cuma 1,8 juta, hari ini bisa diatas 20 juta itu artinya sudah luar biasa bagi saya tapi belum tentu luar biasa bagi bapak ibu yang penghasilannya setiap bulan 20 juta, enggak tapi bagi saya pribadi, saya sudah bersyukur luar biasa sekali kehidupan saya sudah bisa berubah karena buku mengatakan bapak ibu kalau orang mau berubah dunia, anda harus berubah dulu diri anda benar ya, enggak boleh itu berubah dunia, enggak boleh itu berubah lingkungan kita yang perlu kita merenah diri kita supaya kita itu mengikuti perubahan itu sendiri nah untuk itu bapak ibu malam ini, saya tidak ingin misalnya untuk menggurui anda, mungkin mengejari anda karena saya sebenarnya orang-orang pinter karena saya enggak orang pinter kalau orang pinter mempunyai tamatan D3, kan benernya orang pinter mempunyai tamatan D3, mungkin karena S1, S2, S3 saya enggak orang pinter, kalau turun saja, saya turun di bisnis ini nah yang pasti caranya sudah saya katakan libatkan orang-orang yang ada cintai untuk menjalankan bisnis ini mungkin ibu, bapak, anak, istri, suami, bisa saja yang mana? kita beda-beda, bercakap sama jangan mentang-mentang misalnya saya katakan hari ini saya bapak, ibu saya yang berorok saya orang pinter saya yang berorok saya untuk bisa sukses bukan sama, bisa saja mungkin cucu kita, bisa saja mungkin anak kita bisa saja mungkin suami kita, bisa saja istri kita, benar kan? beda-beda, tergantung, apapun itu kalau datang dari hati anda, itu masih bisa sukses luar biasa sebenarnya bisnis ini, bapak? luar biasa saya katakan, enggak apa, bapak? kita gak pernah mikirkan misalnya, makasihnya 25 juta saya pernah kaget, bener-bener, pernah kaget juga ya pernah sampe goyang itu lalu bahasanya, ini bener gak ini sih gitu ini bener nasihat, nah ini gitu bahkan saya pernah pada jaman-jaman yang jaman-jaman yang paling besar dulu omset saya pernah berom-omset, saya pernah berponus 60 juta berponan wooo, 60 juta berponan soalnya bener-bener, saya terus lihat di informasi ini, cepat ter ヽ ノ jadi cepat day raialnya kalau lalu saya tanya saya, bahwa saya normasi ke 2 TA iya nggak apa, tapi masih 60 juta karena itu nggak tapi gak mungkin, ya bapak ibu yang sama prosesnya ya, nah haknya bapak ibu, bisnisnya tu lo nyesal sekali bapak ibu ya, mungkin hal ini karena dia mungkin sendiri karena kamu nakanku perkembangan begitu bener-bener, memang pada umumnya bapak ibu orang mahasis itu sedikit, gak banyak makanya kalau kita lihat mana lebih banyak orang sukses daripada orang-orang sukses lebih banyak orang sukses di gampang kita misalnya di lingkungan kita coba anda hitung, beberapa orang yang sukses, beberapa orang yang tidak sukses kadang-kadang mungkin dari 50 rumah tangga cuma 2 yang sukses yang 48 lagi biasa-biasa dihutangnya nah makanya di ruangan ini hari ini adalah cuma sedikit kenapa? ini adalah calon-calon orang sukses ketika kita siap berumah, itu pasti semuanya bisa Bapak Ibu apalagi sarananya sudah tepat keli ini sarananya sudah tepat Bapak Ibu sistemnya sudah tepat sekali kalau kita lakukan, bagus sekali pembagianannya proporsional anda jangan takut misalnya nanti mungkin ada domi care yang saya di luar masuk nanti mungkin anak saya yang di atasnya juga saya punya mitra yang dibawa di domain saya lebih besar bonusnya lebih besar dari bonus saya jadi saya tidak tahu misalnya, saya berpikir nanti ah nanti siapa yang di atas dia mengenak? belum tentu, benar gak? tidak siapa jadi ada siapa yang kerja kerasa? dia akan dapat hasil ada yang berubah gak? itu dia kalau anda punya perubahan kehidupan ingin memakai keluarga anda sebenarnya ini solusinya Bapak Ibu saya katakan, apalagi ini tahu solusi buat Kali Ibu Bapak Ibu kalau kita sudah tahu solusinya Bapak Ibu yang mungkin anda berpikir setiap tindakan ada masalah, pasti ada masalah tapi masalahnya solusinya gak ada gitu nah bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah itu Bapak Ibu benar gak? bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah Bapak Ibu ini terus berbesarkan hati dan pikiran kita sehingga apa? sebesar apapun masalah kita sebenarnya bisa kita hadapi kenapa? kita berbesarkan hati untuk menghadapi karena tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi Bapak Ibu tinggal bagaimana kita menghadapinya untuk sukses di bisnis ini anda harus siap menghadapi masalah penolak orang lain bener ya? itu pesan saya malam hari ini karena kayak saya kebanyakan orang sudah bergabung dengan bisnis ini malam hari ini kebanyakan teman-teman yang sudah bergabung yang untuk tetap pesan saya malam hari buat teman-teman meskipun sudah lama menakukannya ya gak apa-apa karena kita pikir gak mungkin gak ada orang sukses kali Pak Uli Akbar itu New Pranomasador sekali lagi saya rakan luar biasa sekali New Pranomasador masih muda lho orangnya gak sampai 40 tahun Pranomasador gila gila lho ya diatas 25 juta penghasilan per bulan Pranomasador masih muda tampak luar biasa tapi bagaimana dengan kita semua hari ini kalau Pak Uli Akbar bisa jadi Pranomasador kalau Anda siap jadi Pranomasador Bapak Ibu kalau Anda siap jadi Pranomasador Bapak Ibu kalau Anda siap jadi Pranomasador Bapak Ibu tentukan ya tentukan dari sekarang apa yang menjadi impian kita apa yang menjadi impian kita dalam bisnis ini sekecil apapun impian Anda kalau memang itu bener-bener dari hati Anda Anda bisa teman itu untuk mencapai peringkat peringkat atau mencapai kesuksesan bisnis ini mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan karena apa yang saya sampaikan malam hari ini bisa memberi memasukan baru-baru Bapak Ibu semuanya yang pasti malam hari ini saya tidak ingin menghubungi Anda semuanya cuma saja mungkin nanti apa yang saya beritakan malam hari ini ini bisa berubah 3,5 meter sekarang Anda juga bisa berdiri sebagai Crown Abbasador Crown Abbasador Bapak Ibu terima kasih terima kasih